Di antara kalian yang paling cepat marah siapa? Siti Batria! Gengs, hari ini gua sedang ada di daerah Cibubur Dan gua mau collab bersama salah satu Youtuber Temen gua sendiri Dan dia adalah Duas Jolly Gengs Lagi happening, kita doakan semoga Sakinamu Adawaroma Dan ini daerah perumahannya Gua saat ini sengaja jalan-jalan dari Bintaro menuju Cibubur Untuk Silaturahmi sekaligus collab Youtube juga Nah, untuk itu kalian sekarang harus subscribe dulu Kalau mau nonton gimana keseruannya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada cantik, pada ganteng Keseharian gini aja ya? Iya lah, kita seharian kayak gini aja Karena kemarin kan juga gue habis bungkus Oh iya, gue mau inget Alvaro Bagas Yang mati jadi bagus Iya kembar Oke, yuk gengs Kali ini, vlog kali ini bertamu ke rumahnya Chris Jana dan Siti Badria Gue tadi nanya sama Jian dan Siwa Jadi belum pernah ada yang Ngebongkar-bongkar rumahnya mereka Wey Luar biasa Jangan lupa di share, like, subscribe Yes, dan juga Jangan lupa di subscribe channelnya ini Panutan gue, ini udah berapa sekarang? Gak ada, bisa sedikit mas 200an lebih deh, 300 ya? Insya Allah Masya Allah, luar biasa Tapi jujur ya, di vlog kita sendiri juga Kita gak pernah lho Jadi banyak banget yang komen Kalo misalnya pengen home tour Dan gue gak pernah nge-vlogin rumah Ih, jila Ini gue suci deh kayaknya ya Eh, bener Lu cuci tangan lu dari mana? Oh iya Lu cuci tangan lu dari mana? Cuci tangan lu, cuci tangan lu Tuh, jadi Nah, gue setiap protokolernya Kalo ke rumahnya Jian itu harus cuci tangan dulu Oke, ini gue langsung kesini lho Ih, keren Wow, ini bener-bener kayak di Korea Apa sih kawan? Sumpah, gak jelas banget Gak jelas banget Nih, nih Kecahnya ada lampunya Ini dia yang punya vlog Gue yang disuruh ngerekamin Gue jadi kameramen deh Tuh, geng Ya Gak banget ya rumahnya A.A dan Cibat Amin Cukup Cukup Matiin lampunya Gimana? Ini ya? Ya, oke Tisu Hebat ya pasangan ini emang Mementingkan kebersihan dan kesehatan banget Amin Oke, kita balik lagi ke Ruang Ini apa namanya ruang tamunya ya? Ehm... Gak apa namanya Lorong lah, Lorong datang Oke, jadi ini wall of fame-nya nih Wall of fame-nya mereka ini Lihat tuh diisi sama Tuh Ini tuh apa sih? Yang mana? Ini tuh Ceritanya FTV-FTV kalian? Iya Jadi kan Film-film Film kita Terus FTV Sinetronik Karena kita Jarang kan buat FTV bareng berdua itu Pasti Buat pasangan juga pasti Itu adalah sesuatu yang Luar biasa ya Bisa dipasangin berdua Pasangan gitu Jadi kita Menghargai apa yang telah kita capai Kalau boleh dihitung FTV bareng ini udah berapa lama? FTV bareng ya? 5, 6, 6, 7, 8, 10 Sebelum ada ya? Wow Gila, gila Gila Jadi emang Ini tuh konsepnya Kalo misalkan di calling Jian Harus sama si Bud Enggak Kalo si Bud harus sama Jian? Enggak Enggak Terus kenapa? Jadi konsepnya ya emang Kantornya itu Bisa gak buat barengan tanggal segini Dicocokin diminta Mungkin karena Kalo berdua tuh lebih Klok banget kali ya, dealnya tuh lebih romantis Nih, Sibad, kalo gua tuh ya, jujur nih, ngeliat Sibad kalo acting tuh bagus Serius, serius neng Jadi, ini bukan ngebagus-bagusin Kalo pas ngeliat nih, dulu pertama kalinya A-A syuting sama Sibad Terus karena si A, eh nonton deh I-A, lo masih kurang deh, Sibad tuh udah bagus banget Sari Gita loh Gita emang ini, bisa semuanya Kenapa kok bisa? Sampai akhirnya gua liat ternyata Sibad tuh udah banyak banget ya sinetronnya ya? Ya, sinetron baru tiga Iya, tapi ratingnya bagus-bagus depannya Ya, episode-nya minimal, ga sampe cuma 15 lah Gak, gitu gue 17 Tapi tuh balik lagi ke rejeki sih, bukan dari rating, kalo rejekinya segitu ya udah segitu Betul Aku pun syukurin Bener banget Nah, belajar dari mana sih kalo Sibad, kalo untuk acting? Engga, dari mana-mana sih ya sendiri aja Membanci tampil aja kali ya Membanci tampil, ya gitu Ada kamera, uh, langsung Oke Banyak belajar banget dari A-A, segala macemnya Dan jujur, pertama kali aku syuting sama dia tuh A selalu nangis Kenapa? Karena ga dapet feelnya Gue ga dapet feel dari dia ke gue Jadi gue selalu marah Kok bisa sih? Kenapa ga kayak gini? Kenapa ga kayak gini? Dan Sibad itu orang yang ga bisa dikasih tau gitu Kayak yang terserah gue, rating-rating gue Kayak gitu Oh gitu Dia selalu nangis kayak yang gue doa Di belakang gue, ini Jian kemarin main film Nih Nih Ini karanya dia Geng Nih Gue itu Lebih dulu sih Di dunia entertain Lu lebih dulu Tapi gue belum main film Buat yang ga tau ya Gue bisa masuk di dunia entertain Itu salah satunya nih Gara-gara nih kakak gue nih Atik Bisa aja lu ngomong di sini Sumpah ceritanya lucu banget Lucu banget ceritanya kalo gue ceritain Oke Nah, ini kita liat dulu nih Film lu pertama ya? Ketiga Oh ketiga, emang ada lagi? Ketiga sayang Iya kan ada Sebuah lagu untuk Tuhan Itu udah tayang? Udah lah Yang waktu sama Adila sama Steven Oke Ngomongin tadi perjalanan karir Emang Jian itu dulu pertama kali Ke Suiting-suiting gitu Nih Diajarin sama Ayuman Jadi pertama tuh gue bener-bener ga tau Dan gue ga peduli sama kayak gini Asik Mereka peduli Iya Dan gue tuh masih itu masih SMA ya Apaan lu udah kuliah? Lupa deh Lupa deh Ya kuliah Waktu itu gue bilang Eh enak banget sih Masih muda udah bisa punya rumah sendiri Asik Udah bisa beli mobil sendiri Asik Dan itu tuh kayak buat acuan banget Buat Biar jadi kayak AA ya Asik Karena ya udah kayak gitu Jadi gue kayak Apa yang coba lah Habis itu diajak sama dia Casting Intinya gue yang masuk Aiman yang engga Nah Dari situ gue kayak Oh Iya maksudnya Itu salah satu Acuan gue buat Nggak ngapa kok Kalau yang ngomong ini Nggak bakal dimasukin Bener-bener acuan gue Untuk bisa menjadi sukses Tuh saat itu ya Saat gue masih kuliah tuh Ah gua Wih luar biasa Tidak tau gue Bapak kamu diijinin kesini Iya Dia tadi ngomong gini Iya gapapa kan Pertama gue bisa Sedih ya Gue diajarin nangis sama Aiman Didih Gue diajarin acting sama Aiman Widih Dan gue gak bisa apapun tuh sama Aiman Widih Luar biasa Kok masih kecil Dari yang dulu Kalau misalnya Eh apa yang ada di TV Eh ada liputan Ikutan dong Iya 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 Lupa yang mana sih Oh Yang ke Gak Puncak agents Dimana lagi Pokoknya dua kali deh liputan itu Ini ya satu lagi Ini AH Yang CFD Lo tuh gak suka lari lagi Sumpah gua gak suka lari lagi Waktu dulu ya Gua gak suka lari pagi-pagi Tapi gua gantuk Abis itu kata dia Mungkin ada liputan Jadi udah Udah keliatan lah bakatnya Udah keliatan di pencang rap Oke lanjut Tuh Ini ruang nonton kalian Jadi kalo kalian Biasanya menghabiskan waktu lama itu dimana? Di kamar Beda-beda kita Kalau aku disini Nonton? Nonton Aku nonton Aku nontonnya di atas kan Gak ke dia Apa namanya biasa pake Gue, enggak Kalau gue tuh Karena gue gak tau Lo juga tau gue dari kecil Senengnya di kamar Gue gak kemana-mana Orang-anaknya tuh bener-bener gue senengnya di kamar Bagus Dari siang sampai malam Sampai berhari-hari Gue tuh senengnya di kamar Gue turun cuma makan Dari gue kecil kayaknya nih Luar biasa Geng, sekarang ini di bagian apanya nih? Siap banget, Gian Ini taman Ini tuh kayak taman mini gue Iya, sama mini Tapi ini Gue jujur ya Gue tuh pengen bikin rumah Belakangnya tuh kayak gini nih Karena gue ngeliat Kemarin tuh gak kayak gini Ternyata Gian bisaan banget nih Bisa bikin Jadi kayak gini Jadi indah banget Ini, iya Serius Lo inspirasinya dari mana nih, A? Gue Pinterest Asik Gue suka Pinterest Jadi gue gak tau kenapa Gue gak ngerti kenapa Gue tuh bener-bener ya Ribet Ribet Kalau misalkan apapun yang tadi gue bilang Kalau gue udah mulai sesuatu Gue harus mengakhiri dengan bagus Kayaknya Ini anaknya nih Oh ini ada anak loh Iya Mana anaknya sih? Ini sini Ini ternyata anaknya mereka Namanya siapa? Halo Miaw Gue pengen tau Apa hal yang baru Pertama Lo tuh sadarin setelah menikah Tentang sifatnya Gian? Apa ya? Gak ada sih Karena dari awal Oh enggak Kalau Waktu pacaran tuh Dia bener-bener kayak galak banget Sama aku tuh kayak Ih pokoknya yang tadi bilang nih Reses segala macem Oke Nah sekarang tuh Pas udah nikah Kayak gitu-gitunya masih ada Cuma dia agak berkurang Dan sekarang lebih dewasa lagi Masya Allah Luar biasa Kalau A Gimana A? Apa sih yang baru lo tau Ternyata Si Batu gini loh Mas setelah menikah Dari awal pun Gue pacaran sama dia Gue tuh orangnya suka menganalisis Siapapun yang ada di dekat gue Oke Jadi gue gak Gak langsung bisa ngobrol gitu aja Sebelum gue bisa Tahu orang itu kayak gimana Jadi gue tuh ada batasan gitu loh Kayak gue takut orang itu gak terima Dengan becandaan gue Dengan omongan gue Gue selalu menganalisis dulu Sebelum gue ngomong Terus Yang gue analisis dari pertama Yang gue tau dari awal Sampai sekarang ya itu Yang gue tau dari Siti Sama aja Gak ada yang berubah Jadi bener-bener dari awal pun Gak ada kepalsuan ya Gak ada kepalsuan Dari awal gue tau Siti kayak gimana Suka marah kayak gimana Cuman sekarang Dulu tuh dia lebih nurut Karena gue galak banget kan Oke Gue galak banget Sekarang gue yang Jadi kucing Nah Gitu Di antara kalian Kalau yang paling Cepet marah siapa? Iya sih Dari dulu juga Iya kan? Lu tuh emang Marahnya tuh gila Emosinya tuh Iya Ya udah Emang Tapi sekarang udah berubah ya? Udah lebih baik Lumayan Lumayan lah Siti sendiri Baiklah Ini lanjut lagi yuk Kita Ke ruang Ini dapur Kalau ngomongin soal masak Si Bud Suka masak apa Yang disenangi oleh Gian Apa tuh? Apa aja sih Kalau misalkan yang dia request Misal Ya lu gue panik banget sih Astaga Apa? Kalau misalkan dia lagi ngeliatin apa Terus dia pengen dan aku bisa Ya aku bikinin Tapi kalau misalkan enggak Ya enggak Paling sering makan apaan? Apa ya Sen? Ehm Bukan yang apa sih? Apaan? Yang gue sering-paling sering makan? Iya Yang paling sering gue makan itu Sob Karena gue gak bisa makan Kalau gak pake kuah Enggak tapi itu bikinnya sih Bud Enggak Bikinan emak Kalau misalnya Nah Siti tuh Yang sering gue makan apa ya? Kue 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 Kayak dia belajar pastri dari Tapi gak belajar bikin Sayuran gitu masak Dia masih takut sama kompor Serius? Iya takut kena percikan api Atau apa Oke Baiklah Nah ini adalah tempat Makan kalian ya Lucu Oke Wah Lihat gengs Ini kulkas impian gue dari dulu Pengen punya kulkas gede gini Gimana ceritanya sih A? Endorse Eh serius? A Ayo doang ada endorse gue doang sedikit Main kayak gini please Lihat tuh Ada satu Tuh Lengkap banget geng Gua tau Gua tau ada A-A mau kesini jadi gue beliin minuman Enggak sih gue dulu pernah ada kesini Dan emang selalu stok minuman Enggak ya dari rumah gue di lancor juga selalu ada Iya makanya selalu stok kayak gini A tuh gila luar biasa loh Ini banyak minuman manis Hati-hati lu Gue gak pernah minum manis sih sebenernya Oke Yuk kita lanjut lagi Ini endorse Enggak usah Ruang atas tuh biasa sih apa sih? Ruang atas itu ada kamar Eh sebelum itu gue baru lihat nih Tunggu gengs Karyanya Siti dan Jian Ini adalah lagu dangdut terpopuler 2018 Tiga tahun berturut-turut Sibat! Wow! Luar biasa Terus apalagi nih top trending search on google 2018 Gara-gara Sibat lagunya yang... Lagi cantik Lagi cantik Emang lagi cantik Gila ini gara-gara lagu cantik kebanyakan Iya Emang lagi cantik doang semuanya Ih itu lagu cantik itu memang berkah banget kali ya? Alhamdulillah berkah banget Berkah Dari lagu cantik itu dari sebelum ya aku kenal kamu sebelum ada cantik segala macem Gue gak tau siapa Itu lucu sih ceritanya itu Dalam waktu ketemu tuh Iya iya Betul Terus sampe akhirnya Gue mau cerita sekarang atau? Iya boleh 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 Gue ketemu Siti gue gak tau dia siapa Iya Gue gak tau dia apa Gue dikenalin sama ada temen kita juga namanya Panji Dan gue waktu itu saat itu gue ikutan temen gue Gue mau dia lagi meeting Yaudah gue kenalan dan gue juga gak suka sama benernya sama dia sama sekali Gue gak suka gitu Iya kan kita udah ngobrol Jadi emang 2018 menurut gue Tahunnya Siti Bisa menemukan karirnya luar biasa dan juga jodohnya Iya betul banget Nih kita reka ulang ya? Kita reka ulang apa nih? Reka ulang ceritanya mendapatkan penghargaan Oke Di antara penghargaan ini yang menurut lu tuh kira-kira paling berharga banget dan lu tuh suka banget? Semua lah pasti Semuanya sih pasti Semuanya ya? Tapi dari dulu tuh aku pengen banget mendapatin ini Ini yang ini award Dan dulu tuh kalo misalkan kayak lagi ada acara Ami World cuman nyanyi 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 doang Wanita danggut kontemporer terbaik Jatuh kepada Siti Siti Baria Ekspresinya ya Terima kasih Terima kasih ya silahkan silahkan Alhamdulillah Alhamdulillah akhirnya aku dapatin ini Alhamdulillah Pici dan syukur aku ucapkan kepada Oh kameranya banyak ya disini Terima kasih Dan dimaksud untuk Ini yang untuk kalian semua Oke gengs Kita lanjut ke atas Eits Tapi gak sekarang gengs Kalian bisa nonton lanjutannya Besok Jangan lupa di subscribe Like Comment Bye